Penyerang Persebaya Surabaya, Paolo Victor, menyorot tren buruk yang dialami oleh timnya. Ia yakin Persebaya akan bangkit saat bersuap Persija Jakarta. Jelang partai pekan kelima Liga 1 antara Persija versus Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno pada minggu 30 Juli malam, Paolo Victor bicara mengenai tekanan yang didapatkan oleh timnya. Ia mengakui Persebaya sedang dalam kondisi tidak baik setelah melalui 3 pekan tanpa kemenangan. Terakhir, pasukan arahan Aji Santoso dipaksa bermain imbang 2-2 oleh Kran Lusantara FC saat tampil di kandang sendiri di Stadion Gelora Bung Karno, Surabaya pada minggu 23 Juli kemarin. Paolo Victor, sang penyerang Persebaya asal berhasil merasa timnya tak perlu terbebani dengan rentetan 3 laga tanpa kemenangan di Liga 1 musim ini. Paolo Victor menyebut, keseriusannya dan pemain lain di tim untuk mengubah keadaan tak perlu diragukan. Saat ini, seluruh tenaga dan pikiran pemain tercurahkan untuk mencari solusi Persebaya keluar dari masa sulit. Paolo Victor pun bertekad untuk mengakhiri puasa kemenangan Persebaya dalam laga kontra Persija Jakarta. Persebaya baru saja melakukan konsolidasi bersama manajemen dan bonek untuk mencari pangkal masalah penurunan performa tim pada Rabu 26 Juli kemarin. Konsolidasi ini dihadiri langsung oleh CEO Persebaya, Azrul Ananda, Direktur Operasional Chandra Wahyudi, dan beberapa pentolan bonek. Mereka duduk melingkat di pinggir lapangan tor usai sesi latihan sore Persebaya. Di sana para pemain mendengarkan secara langsung dukungan dari CEO Azrul Ananda dan juga suara dari bonek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!